Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman pada kali ini saya akan membuat saklar sentuh Penampakannya seperti ini Baik selanjutnya bahan yang kita perlukan untuk membuat saklar sentuh ya Apa saja Ini dia yang pertama MOSFET IR144N Bentuknya seperti ini Selanjutnya kita siapkan ini terminal rangkaian listrik Terus ini resistor 100 Ohm Selanjutnya ini LED untuk uji coba 3V Selanjutnya kawat untuk saklernya nanti Terus ini papan kecil buat meletakkan komponen dan ini baterai untuk uji coba Oke bahan-bahannya itu saja ya teman-teman Berikutnya kita siapkan pepan tadi Lalu kita lem MOSFETnya tadi ke sebelah sini ya Kita kasih lem dulu ya Oke sudah ada lemnya lalu kita rekatkan saja Di sebelah sini Sudah Lalu pasang terminal disini Sebenarnya tidak pakai terminal gak apa-apa Tapi saya memanfaatkan barang-barang yang sudah ada di rumah Jadi tinggal pakai Tidak perlu ribet Oke seperti ini ya pemasangannya Selanjutnya resistornya kita potong kepanjangan guys Kita potong segini saja Lalu kita pasang ke terminal Ini nanti kita gunakan sebagai positif Kita pasang saja Jangan lupa dikencengin skrupnya Biar gak coplo Oke sudah Selanjutnya kita kasih Kawat Ini untuk menjemper Oh untuk saya keluar ke bawah ya Yang sisi tengah Bentar saya solder Tutupan tangan saya ya Gak apa-apa Bagi teman-teman jangan lupa Klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Lama banget sih Sabar proses Oke Setelah disolder Selanjutnya kita kasih ini Kawat pendek Dan nanti untuk input yang positif Di sebelah Sebelumnya resistor Atau sesudah resistor Gak apa-apa Ini saya kasih di sebelumnya resistor Biar resistornya untuk tahanan LED Tidak mati Oke selanjutnya Gimana lagi ini Bentar Selanjutnya Ya terminal yang sampingnya ya Biar gak slam Kita kasih lagi disini Terus kita lane Kita percepat saja Biar gak lama durasi videonya Kita cepit lagi Lalu Lalu Kita kasih Jemperan Oh kabel dulu disini Oke Ini yang kabel untuk minus Itu kan urutannya G D Z Drain Drain Short Yang ini yang short Untuk input negatif Dari baterai Terus kita Jemper ini Yang Drain sama Terminal itu ya Yang drain kan yang tengah sini Terus yang Terminalnya sini Untuk output ke LED Yang main Kalau kebalik Mati LEDnya Atau gak nyala Atau sekarat Oke sambil nunggu shoulder Ini shouldernya harus hati-hati Karena Kalau gak hati-hati Bahaya Oke kita lipat Selanjutnya Kita potong Secukupnya Jangan Boros-boros Terus kita Lupas kabelnya Oh Ternyata kabelnya Rodok angel Kita Bakar saja ya Oke Ini setelah saya Bakar tadi Terus kita masukkan Terus jangan lupa Dikencangi lagi Di itu Ada tempat Pakai dry main Kalau pakai dry plus Gak bisa muter Oke Oke teman-teman Selalu kita Capet lagi Biar Ini Kita kasih Tembaga ke bawah Untuk saklar Off Pakai kawat ini Kita solder dulu Merakikannya Nanti saja Oke Lalu kita geser Set Begini ya Yang Terus kita potong Secukupnya saja ya Gak usah boros-boros Oke Sudah Seperti ini penampakannya Tinggal kita rapikan Oke ini saklar sentuh Sederhana Modalnya Hanya Berapa Saat sentuh Kita lem secukupnya saja Oke Seperti ini hasilnya Kita tarik ke bawah Set Oke Selanjutnya Apa yang harus dilakukan Kita puji coba Sudah saya tambahin tulisan On On Off Ini On Tekan On Yang sini Sekarang Tekan Off Dua-duanya Jangan Satu Oke Ini Lednya Yang Sini Positif Taruhnya Sini Sini Negatif Taruhnya Yang sampingnya Kita Masukkan Enaknya Pakai terminal Gini Tinggal Masukkan Sama Genceng Kalau Enggak Pakai Ribet Nyodernya Oke Kita Kenceng Ini Dua-duanya Ya Oke Kenceng Sangat Guys Selanjutnya Kita Coba Pakai Supply 3,7 Biasa Ini Yang Untuk Saya Uji Coba Kita Tekan Tombol On Ternyata Nyalah Guys On Mati Nyalah Mati Nyalah Mati Oke Work It Berfungsi Ya Nyalah Mati Oke Ini Saran Saya Jangan Digunakan Untuk Tegangan Tinggi Kasotrom Jengping Karena Ini Langsung Kontak Tangan Ya Ini Penampakannya Oke Mungkin Itu Saja Dari Saya Jika Ada Salah Kata Mohon Maaf Yang Besar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Terima kasih.